Intro Semua orang memiliki persepsi terhadap dunia mereka masing-masing Percaya atau tidak, persepsi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal Seperti eksperimen bersama bintang tamu saya, Sahira Anjani Ikuti saya Sekarang saya sudah bersama dengan Sahira Anjani Hai Sahira, terima kasih telah datang di Lintasi Maji Ya, kamu pasti sudah diundangin Eksperimen mengenai persepsi Kamu di The East jadi Iren Disitu kan memainkan persepsi dari penonton Sebetulnya Iren bukan kamu dalam kehidupan nyata Benar banget Benar banget kan Yang kamu pakai hanyalah topeng disitu kan Itu juga persepsi Cuma ini tidak sekompleks Kamu jadi Iren di The East Menggunakan dua set kata-kata Kenapa kata-kata ini saya pilih? Ini based on survey Kebanyakan orang mendeskripsikan diri saya Menggunakan kelima kata ini Oke Yang pertama Curious Oke Yang kedua amazing Karena yang saya lakukan Kadang membuat orang amazed gitu Buat mereka berpikir Makanya ada curious Sehingga orang ingin tahu gitu Beneran apa enggak gitu Gimana caranya Yang berikutnya adalah nervous Sama seperti yang kamu alami sekarang gitu Ada yang mengapa yang saya lakukan berhubungan dengan kuasa kegelapan Padahal enggak Semuanya berhubungan dengan pikiran Yang berkirannya yourself Karena yang saya lakukan berhubungan dengan yourself Dengan kamu sendiri Nah ini satu set Buat kamu Ini satu set yang sama gitu Sama ya kembarannya gitu loh Devil sama Oke Oke Nah Ini kamu ambil Taruh di bawah meja Ini pegang gini aja Yes Sebelum saya mulai Saya perlu konfirmasi ke pemirsa di rumah Kamu enggak tahu Di meja ini kita mau ngapain Betul ya Betul ya Saya tidak merekayasa apapun sama kamu ya Betul lanjutnya Betul Ada lima kata Kamu ambil satu Kamu taruh di antara telapak tangan kamu Kamu bawa telapaknya di tengah meja Tapi kamu harus tahu yang kamu ambil yang mana Aku lihat ya Udah Sisanya taruh di antara kedua kaki Oke Udah Bawa di atas meja Kalaupun kartunya ditandain Bagian belakangnya Saya enggak bisa lihat tandanya Karena terletak di antara kedua telapak tangan kamu Betul ya Iya Kamu udah tahu katanya apa Udah ya Udah ya Oke Tunjukin ke pemirsa Saya udah komit dengan satu kata Tunjukin saya Oh Mungkin kebetulan Kembalikan lagi ke tumpukannya Kamu mix lagi Kamu ambil satu Taruh di antara kedua telapak tangan kamu Udah Taruh di atas meja Fokus ya Tentang Terletak Terletak Tentang Terletak Terletak Tentang 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 Soalnya kan kalau bisa satu-satu itu kan biasanya kan masih lebih gampang kayaknya gitu Makanya aku cuma mau ngetes doang bikin dua kartu gitu kan Bisa enggak nebak, bener enggak gitu Tentang Tentang Boleh tapi tutup di antara Oke Boleh ya Tapi tutup di antara tangan seperti ini ya Gini ya Tentang ya Dua ya Boleh ya dua Gimana aja Saya lihat sana ya Kamu udah lihat belum itu apa Udah Yakin ya Fokus saya Bikin ya Buka langsung Buka Bukanku Apa ini Nah Bukanku Engkau bisa sih Oke, sekarang ini Ambil satu-satu Bawa semuanya di bawah meja Kamu jangan lihat Ambil satu persatu Kamu taruh satu Di atas meja Yang mana aja Yang mana aja Taruh aja Kamu gak tau ya Jadi saya gak punya Fokus ya Tadi ada perbedaannya gak? Ambil satu berikutnya Ambil berikutnya Kamu kan gak tau ini apa ya Berikutnya Berikutnya Kamu kan gak lihat ya Jadi saya gak punya bahan Untuk membaca Di eksperimen yang kedua ini Sebetulnya saya mengarahkan Kamu untuk meletakkan kartu-kartu tersebut Sesuai dengan urutan yang saya inginkan Saya buka dulu ya Kalau tadi kan kamu dulu Yang membuka informasinya Buka Satu diantara lima ya Mungkin kebetulan ya Apa yang sama sih Apa yang sama sih Berarti yang terakhir 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 Baru dia kan nyuri yang tadi lima-limanya kan Dan itu semuanya benar semua Oke Emang hebat ya Sekarang kita Tes lagi ya Sebutin satu kata Candy Three choice Saya gak minta kamu milih Candy Nyebutin candy Betul ya Konfirmasi ke pemirsa dulu Saya gak minta kamu milih candy Atau nyebutin candy ya Ada banyak kata Dalam bahasa Inggris Yang bisa kamu sebutkan Merasa diarahkan gak Untuk memilih candy Enggak Di awal sebelum Kita melakukan eksperimen ini Kamu kan lihat Di samping saya Ada paper bag Iya kan Candy kan Iya Salahnya buka Untungnya kan kepikiran aku candy ya Dan yang dibawasan mas Romy Benar gitu Itu selalu yang aku pikirkan beda Bayangkan kalau yang aku bilang rumah Gimana kantong plastik itu Isinya rumah kan gak mungkin ya Kok dia bisa sih Kenapa sebutin candy Rasa dipengaruhi Enggak Sebetulah saya pengaruhi dari awal Agar kamu menyebutkan candy Pikiran kamu sudah melihat candy berulang-ulang Bahkan sebelum menyebutkan candy Oke Betulnya kita baru ketemu Lihat ya Lihat ya Oh iya Wow Dia hebat Karena kan emang tadi kan Aku kira kata-kata biasa aja gitu Ternyata pas disusun ke bawah gitu Oke Baru sadar Oh iya candy ya ternyata Bagaimana eksperimen tadi dapat berhasil Untuk mengetahui apa kata yang dipikirkan oleh Sahira Yang perlu saya perhatikan adalah Micro expression yang ditunjukkan oleh Sahira Karena kalau anda perhatikan Masing-masing kata yang saya tunjukkan tadi Akan men-trigger reaksi yang berbeda-beda Jadi inilah yang perlu saya perhatikan untuk membedakan setiap kata Lalu bagaimana Sahira dapat menyebutkan candy Menggunakan subliminal suggestion Sejak awal di saat saya menunjukkan kelima kata-kata tersebut kepada Sahira Secara tidak langsung saya juga menanamkan kata candy kepikirannya Jadi terima kasih sudah di Lintas Imaji Romil Untuk anda menyaksikan ini eksperimen ini menunjukkan Pada dasarnya persepsi kita dapat diarahkan dan dipengaruhi oleh faktor eksternal Untuk itu hati-hati dengan pola pikiran anda dan cara anda memilih Tetap menyaksikan Lintas Imaji Lintas Imaji luar biasa Terima kasih telah menonton